Halo, perkenalkan nama saya Nurah Mimi. Sebagai salah satu dukungan Pusdiklat BMKG terhadap acara Rakornas BMKG tahun 2022, kami mempersembahkan tutorial untuk mengakses kelas virtual Rakornas BMKG tahun 2022 di LMS Pusdiklat BMKG di mobile phone. Pertama-tama, kami persilahkan Bapak Ibu untuk membuka browser di HP Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, Opera, atau lainnya yang ada di HP Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan Google Chrome. Selanjutnya, ketik pusdiklat.bnkg.go.id di browser yang telah Bapak Ibu pilih. Setelah halaman yang dimaksud terlihat, silakan klik kotak biru dan pilih menu LMS BMKG. Tunggu sebentar sampai keluar halaman LMS Pusdiklat BMKG. Untuk login LMS Pusdiklat BMKG, silakan masukkan username dan password ketika Bapak Ibu mau login ke aplikasi SKP Online. Sebelum kotak hijau, klik terlebih dahulu I'm not a robot. Untuk memasuki kelas virtual RACORNAS BMKG 2022, silakan klik tombol biru untuk memilih dan klik menu training, kemudian pilih Others. Setelah itu, pilih RACORNAS 2022. Tapi, kok ada enrollment key-nya ya? Tenang dulu, silakan Bapak Ibu masukkan kata kuncinya yaitu RACORNAS at 22 ke dalam kotak enrollment key dan silakan tunggu sebentar. Inilah tampilannya. Ada banyak materi yang telah tersedia di sini untuk memberikan wawasan Bapak Ibu tentang pengelolaan SDM dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana ya cara download materinya? Silakan pilih file yang diinginkan. Misalnya, saya ingin tahu isi dari materi sosialisasi permenpan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, maka saya akan klik materi yang dimaksud dan file tersebut akan terunduh secara otomatis. Mudah bukan? Nah, kalau untuk diskusi di LMS gimana ya? Silakan Bapak Ibu pilih menu forum diskusi. Misalnya, saya ingin membuka diskusi atau bertanya mengenai isu SDM, maka Bapak Ibu bisa pilih menu forum diskusi yang sesuai yaitu forum diskusi materi isu SDM. Setelah klik add a new topic, setelah itu isi subjeknya apa dan pesan atau pertanyaan atau apapun yang akan disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Gampang atau susah ya? Gampang kan? Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, silakan bertanya dengan kontak person yang sudah kami tunjuk. Selamat mencoba! Terima kasih.